untuk yang biru ini namanya sphere filter ini baru diaplikasikan selama enam jam kotornya sudah lompok banyak ya jadi ini pembuangan dari slo masing-masing kolam atau ember jatuhnya ke sini ke bawah kemudian air yang bersihnya keluar ke atas ke belokan-belokan geni itu ya jatuh ke toples berikutnya kemudian di sphere itu dikasih pembuangan pekran keluar untuk mengulas kotoran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya rusdi apa kabarnya sahabat berik damber semoga ikan-ikannya ada kematian ikan-ikannya sehat terus kita pun yang bahagia dan senang ah buat teman-teman yang masih ada kematian untuk ikannya disini akan saya akan berbagi ini pengalaman ya karena saya baru memodifikasi kembali untuk masalah filternya saya mencoba dengan istilahnya sphere filter karena menurut saya karena ikan itu hidupnya di air maka yang harus kita jaga itu adalah kualitas airnya kalau airnya bersih nyaman otomatis ikan pun akan senang dan bahagia nah ini dia videonya jadi yang warna biru tadi yang toples kecil tadi itu ada sebelumnya ini berbagian yang luar nih kelihatan dasarnya bersih kemudian yang kedua bersih juga yang kedua ini luapan dari sphere filter yang biru ya ini juga bersih ya kelihatan enggak ada tumpukan kotoran semuanya bersih itu sampai dasarnya juga kelihatan tuh ada ganjil ganjil beratamerah supaya lebih tinggi nah ini bagian sphere filternya aja saya saya di filter ini saya kasih ikan-ikan gapi yang untuk memakan kentik-kentik nyamuk loh tuh bukannya lumayan banyaknya padahal ini baru enam jam saya aplikasikan esok filter 6 jauh segini kebayangkan kalau udah tiga hari tempat hari sebanyak apa kemudian dari sweetfilter yang biru saya kasih pipa untuk pembuangan ini pakai kran untuk pembuangan kocoran-kocoran yang menumpuk di sphere filter itu bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman menyiram tanaman-tanaman di sekitar agar tanamannya semakin segar jadi disini ada tiga tahap ya dari sphere jadi kotorannya numpuk di bawah kemudian air yang bersihnya meluap ke atas keluar ke kendi-kendi yang belokan tadi jatuh ke toples yang nomor dua kemudian nomor dua setelah penuh dia meluap yaitu ke ember yang paling luar yang hitam nah disitu airnya sudah cedung lebih bersih lagi ya karena udah tiga tahap nah di ember yang ketiga itu yang warna hitam saya kasih pompa jadi posisi kompanya disitu jadi saya untuk menghemat tempat saya bikin satu ember dalamnya berlapis ada toples tanah sedang ada toples kecil untuk suwir ini untuk menghemat tempat karena yang lain-lain ada juga yang menggunakan tiga ember atau empat ember hanya untuk filternya saja menurut saya sih tidak efektif ya makan tempat sekali kalau dengan tiga tahap begini ini otomatis di maka enggak lebih gitu makan tempatnya Oke teman-teman terima kasih buat yang sudah nonton semoga bermanfaat Oh iya saya lupa jadi yang super ini merupakan pembuangan dari pipa-pipa SLO dari masing-masing kolam atau ember jadi yang dari SLO itu jatuhnya kesulitan yang warna biru itu baik terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh